Intro Heheheh Cengsong cengsong Oke guys, selamat datang kembali di Taras Game Indonesia Di depan saya sudah ada PS! Di atasnya papat Berapa ya? 5 sih PS 5 Dari punya gue ini golden edition ya Gue beli dari Sultan Lebaco Tenaco Dari Mexico, Utara ya 5 juta dollar, nggak bercanda ya Ini gue ngechat sendiri Dulu sama Bang Ami ngechat Wush wush Ini ya ngechat sendiri Temen-temen bisa ngechat sendiri loh Pilok-pilok gitu ya, jadi bagus deh Nggak sih Nora sih sebenernya Tapi anyway, sekarang saya ingin menjelaskan Kepada temen-temen Buat temen-temen yang mumpung lagi pada punya THR Karena ating Yang mau beli PS 5 Karena banyak banget yang nanya sama gue kalo pas live Bang, PS 5 tuh worth it nggak sih? PS 5 tuh berapa sih? Buat gimana? Seperti apa sih? Kalo misalnya buat saya Gimana ya? Apakah saya nanti pas beli bakal ngesel apa nggak? Maka dari itu gue akan bahas seputar hal itu Untuk kamu-kamu sekalian Ya? Oke Dari orang yang beli PS 5 Dari mulai PS 5 baru ada Yang ini nih gue beli masih Yang Singapura apakah masalah yang ini nih? Abis itu yang dua resmi Ya? Itu pun dulu kan gacha kan? Dulu sekarang udah banyak PS 5 Udah bisa beli di mana-mana ya? Oke! Langsung saja ya Tips dan tricks Beli PS 5 Dan kenapa Kamu mesti beli PS 5 Mungkin seperti itu ya Juga ya Karena buat kamu-kamu yang Misalnya nanya Worth it kasih beli PS 5? Gitu kan? Jadi! PS 5 Seperti yang kamu tau Konsol saat ini ya Untuk konsol yang next gen Atau apapun itu istilahnya ya Kalo sekarang udah dibilangnya kurang gen ya Tapi konsol next gen tanda kutip Itu ada PS 5 Ada Xbox Series X Ada Xbox Series S Ya Buat kamu yang gak tau Bedanya Series S sama Series X Kalo Xbox adalah di resolusi Xbox Series X itu Resolusinya bisa sampai 4K Tapi kalo Series S itu rata-rata Full HD Ya? Bukan rata-rata Full HD Kayaknya memang kuatnya Full HD doang deh Kayaknya kalo yang Series S ya Tapi banyak orang bilang kan Wah worth it kalo beli Xbox Karena bla 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 Tapi gue akan kasih tau kenapa PS 5 kalo di Indonesia ya Lo worth it belinya karena Satu resmi Keuntungan resmi apa bang? Pastinya garansinya Ya kan? Kalo misalnya PS 5 lo kenapa-napa Rusak kayak gue kemaren Lagi main eh Got of War tuh kan La 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 Petir Jedar Nyamber Bubar PS 5 gue Hehehe Korslet Ya kan? Langsung kasih Ke service center Langsung gak lama Kurang dari seminggu Kelar Rusak di bagian namanya tuh Adaptor ya Kalo gak salah Ya itulah enaknya kalo resmi ya kan? Ada garansinya Gampang Bener-bener tinggal cepet banget Kurang dari seminggu langsung kelar Gitu kan ya? Jadi salah satu kelebihannya Kalo lo beli yang PS 5 Sony kan di Indonesia udah ada Resmi PS 5 juga resmi Jadi garansinya Otomatis resmi Ya? Lalu Kedua Keuntungan kamu punya PS 5 Ya? Mudah ganti Seset Apa tuh bang seset? SSD Hehehe Buat kamu yang belum tau Console next gen Itu sudah pake SSD Dan SSD nya gak main-main ya Yang cepet Setengah mambus ya Satu game nya kita bandingin Yang versi PS 4 Dan versi PS 5 Ya? Ghost of Sushi Shimilikiti Weleh-weleh Alias Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima itu Di PS 4 Itu udah game yang Keren banget menurut gue Maksudnya grafiknya udah oke lah gitu ya Loading Termasuk paling cepet juga Ya? Paling ya sekitar semenit Kurang lah gitu kan Setiap loading-loading nya gitu kan Pas udah main versi PS 5 Kedip! Kedip! Maksudnya gimana mah kedip? Nyalain nih Game nya dipecat gitu kan Start game Baru lo kedip gini Toto udah masuk game Gila! Cepet banget! Jadi beberapa game di PS 5 Ghost of Tsushima Spiderman Ya? Itu loading nya kedip pak Ya? Saking dia pake SSD Dan Untuk ganti SSD nya Sangat mudah sekali Ya gue udah bikin tutorial nya Di video-video Gue yang lalu ya Bisa liat di sini nih Lo bisa liat cara ganti SSD nya juga Misalnya lo mau upgrade ke 2 Tera 1 Tera Serah deh ya Ada di sini nih Ya? Video nya Ya? Nah tapi intinya adalah Kenapa gue bilang Ganti SSD nya mudah Karena Karena Temen di sebelahnya Alias Xbox Ya? SSD nya kan harus khusus Gue kesel banget Ya? Kemarin gue nanya Sempet di GS Shop Ya kalo gak salah ya Berapa Xbox 1 Tera? Kalo gak salah sekitar Hampir 4 juta Apa gue bilang Gila? Mihil 4 juta apa? 2 juta ya? Ya gak tau deh Kayaknya 4 juta deh 2 juta ya? Lupa gue Tapi intinya adalah SSD nya Bukan SSD biasa SSD khusus Ya? Kenapa gitu loh? Xbox sebenernya menurut gue ya Itu konsol yang hampir sempurna juga Udah game-game nya banyak yang murah Karena Ini ya Ada apa? Ada Pass nya Game Pass Ya kan? Di Xbox itu ada namanya Game Pass Dimana Banyak game gratis Lo langganin tiap bulan Terus banyak-banyak game gratis Ya makanya itu konsol yang sebenernya hampir perfect Harus di ruin Dihancurkan Oleh SSD Yang Khusus Tambahannya Ya jadi ribet gue kalo main Xbox nih Misalnya gue ada game baru gitu Yang lama harus gue hapus Yang di internalnya Karena gak bisa pake Hard disk eksternal biasa Untuk game-game baru nya gak bisa Dia harus SSD Sekalinya penuh Harus tambahan SSD nya khusus Mahal Udah gitu keuntungannya ya Sekaligus ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak Bang worth it gak sih upgrade dari PS4 Pro Misalnya gue udah punya PS4 Pro nih bang ke PS5 Ya itu dia Loading nya Gitu kan ya Loading nya cepet banget Dan itu Wah itu kelebihan yang menurut gue Indah sih Alis Jadi lo main selanjuran di sofa Loading nya cepet Langsung main game Gitu Lalu Dibandingin Versi sebelumnya Alias PS4 Stick nya Walaupun Stick nya PS5 itu Lebih besar daripada stick nya PS4 Dan untuk orang yang berjadi bantot Seperti saya itu kayaknya ajaknya gedean dikit Hehehe Stick nya Tapi Harus diakui Stick PS5 ini enak banget Dipegang di tangan enak Karena serba roundi Apa istilahnya ya Di sana itu serba Apa ya Kalo Xbox nya agak tajam tajam gitu ya Kalo ini tuh Ehh gitu Kayak Ehh Enak di tangan enak Gitu loh Dia ada adaptive trigger Ya Entah itu kelebihan atau kekurangan Hehehe Karena gue sendiri ke temen sama adaptive trigger Kalo gue main shooter Gue matiin adaptive trigger Karena gue sebel banget Mau nemak jadi kayak keras gitu Gue matiin sumpah Tapi ya mungkin bagi temen temen ada yang itu kelebihan ya Itu kelebihan ya Jadi ada adaptive trigger nya Udah gitu Apa ya Lebih irit baterai lah Daripada Yang versi PS4 pastinya Walaupun Lagi-lagi Karena gue punya 2 konsol ya Ehh Ini dan Xbox Tidak ada yang lebih irit daripada Xbox Gue gak tau Apa yang bikin stick Xbox itu irit banget Bisa seminggu baru gue charge Ini Ya Main 4 jam bubar Gak tau Ya mungkin teknologinya Tapi Nah ini kelebihan setelah lagi Karena gue lagi-lagi punya 2 konsol itu ya Ini Untuk latency nya low banget Lo main shooter di Xbox versus di PS5 PS5 the best Dari dulu ya Gue kalo main shooter di PS5 tuh kayak gak ada latency nya gitu stick nya Kalo di Xbox stick nya tuh kayak ada latency nya 0, sekian detik tuh terasa Karena gue player shooter gitu loh Palu main Ke Ini kok kayak Di Xbox tuh kayak ada latency nya Kalo di PS5 gak ada gitu Jadi itu mungkin kelebihan untuk PS5 Nah Lalu untuk Apa istilahnya Aksesoris nya ya Juga ada kayak PS VR 2 Jadi Kemarin gue udah nyobain tuh sama Bang Gemma ya di channel nya dia Mungkin videonya bisa tayangin dikit nih Dimana gue main horizon Ya Horizon Yang versi VR Seru sih Seru dan menakutkan dan Maksudnya Bayangin kalo misalnya lo sama keluarga gitu ya main VR dimana Pastinya untuk VR 2 ini Di PS5 gambarnya jauh lebih tajem Ya karena VR 2 Dan kabelnya simpel banget Pak Cuma satu kabel Kalo VR yang pertama kan kabel ribet Kalo yang kedua ini Satu kabel colok Gila Dan gambarnya pastinya Fokus bagus gitu ya Dan harapan gue semoga Kedepannya game-game VR yang lama bisa di patch Untung bisa dimainin di PSVR 2 gitu ya Karena Kayak yang dulu dulu tuh yang hiu gitu-gitu kan Wah seru sih kalo gambarnya lebih tajem Lebih ngeri lagi ngeliat hiunya gitu kan Gitu ya PSVR 2 Buat kamu-kamu yang mungkin Liburan tahun ini pengen bikin keluarga takjub Tapi hati-hati Main PSVR bisa juga bikin motion sickness Jadi kalo ada keluarga yang mungkin udah tua Atau Punya penyakit motion sickness Ya Dikasih tau dulu Awas ini bisa bikin motion sickness Lalu kelebih yang lainnya Ini tidak diduga sama gue Jadi waktu kapan gitu gue pernah lagi live main GTA 5 Di PS5 Ya Kan GTA 5 khusus konsol kan Kurang ajar nya ya Si Rockstar ini ngeluarin GTA 5 yang ada ray tracingnya Cuma di konsol di PS5 sama di Xbox Ya series X dan series S ya kalo gak salah ya Gak tau series S ada juga ya Tapi series X tuh kalo gak salah ada juga Tapi di PS5 aja lah Suatu itu gue live Terus gue kayak Loh kok GTA 5 di PS5 agak kayak lebih bagus dikit Apanya ya Dari segi bayangannya Cahayanya Oh Ada ray tracingnya Ya Beberapa game temen-temen itu ada ray tracingnya Pastinya ya di PS5 ya Kayak Spiderman GTA 5 salah satunya Dan yang paling gue kaget loh Oh iya bayangannya beda sama yang versi PC Sebagus-bagusnya di PC Bayangannya ya bukan ray tracing Di sini bayangannya sama cahayanya ray tracing GTA 5 nya Ya Jadi ya itu jadi kelebihan mungkin Kelebihan yang bukan karena Kayak Uh konsol versus PC Bukan tapi lebih kayak Ya company nya Kurang aja ya Jadi biar lu ada bedanya gitu Lu beli di PC sama lu beli GTA 5 Definitive Edition Atau apapun itulah ya Yang di remake buat di PS5 Oh yang PS5 ada ray tracingnya Ya tapi ya itu lah Mungkin kelebihan ya Kelebihan yang dibuat-buat sendiri oleh Developer game nya Tapi yaudah GTA 5 di PS5 Contohnya ada ray tracingnya Ya gitu ya Dan jangan lupa lagi-lagi konsol ini adalah konsol ray tracing Jadi beberapa game bisa ray trace Dan itu indah banget sih Terus ada yang nanya gini Bang Gimana kalau misalnya gue upgrade Worth it gak bang? Worth it Kenapa? PS4 Pro sekarang mungkin karena juga langka ya Harganya makin mahal Bahkan gue pernah ada kemarin toko online kalo gak salah ya Jual PS4 Pro hampir 5 juta 6 juta Gue bilang lah Lu jual PS4 Pro 5 juta 6 juta PS5 harganya mulai dari 6 juta udah ada 6 juta 500 kalo gak salah Sama gue dikit jadi PS5 Jadi saran gue ya lo mendingan lo beli PS5 Gitu kan ya Karena saking langkanya udah PS4 Pro kan Jadi PS5 harganya hampir sama Mendingan lo beli PS5 sekalian Jadi kalo lo nanya worth it gak bang ya Ya makin worth it jadi PS5 gitu kan ya By the way gue ada di atas ya Stick yang bisa dibongkar pasang tau gak lo Harganya kurang ajar sih 3,5 juta Gila Harganya stick separoknya konsolnya Cinting Dan gue beli Bego kan? Enggak sih Itu stick yang paling enak gue pegang Sumpah Cuma 3,5 juta nya itu sih Gak enak sih Now which is Kita Lagi-lagi Karena ini video adalah tentang tips dan triks Dan juga Ngasih input ke kamu lah ya Tentang PS5 Gue akan kasih tau kalo Mahana juga PS5 Nah to be fair Ya buat lo jadi bikin-mikir nih Mau PS5 apa sebelahnya Xbox Walaupun nanti gue bikin gue gak ya Yang Xbox ya Tapi ntar liat Liat lah ya Karena di Indonesia tuh Lagi-lagi yang rame Yang orang tau gitu ya Pasti PlayStation Dan yang resmi pastinya Yang masuk Itu baru PlayStation ya Buat Nintendo sama Microsoft ya Kenapa lo gak masuk aduh Kan jadi harganya mahal-mahal Dan gak jelas Tapi anyway PS5 ya Nah Kelemahannya Langsung aja Harga Harga Ya Di PS5 nya bang Iya mungkin Ya PS5 nya juga Karena kemarin Yang slim masuk aja Gue kiranya wah slim akan lebih murah nih Mana rah Lebih mahal Hahaha Jadi PS5 slim lebih mahal Daripada PS5 yang biasa guys Nah PS5 pun sebenernya gak terlalu gede-gede banget sih Ya mungkin kalo kita terbiasa bandingin dengan PS4 Yang konsol yang sebelum-sebelumnya Emang PS5 ini lebih tinggi Tuh kan Tinggi banget nih Berapa stick nih Satu Dua Dua setengah stick Tinggi Kalo yang slim katanya lebih pendek Dikit Hahaha Tapi ya tergantung Temen-temen mobil yang mana Kalo mobil yang slim Yang lebih Jadi gampang diselipin Mungkin temen-temen masukin dimana Misalnya ada meja PC nya atau gimana Ya bebas gitu kan ya Yang jelas PS5 ini lebih murah daripada yang slim Setau gue ya kemarin ya Karena gue kemarin mobil yang slim udah Gue kiranya lebih murah gitu kan Wah akan ada PS yang slim lebih murah Mahah Darah Lebih mahal Jadi kelemahannya Sony tuh harga Jujur aja Nih stick nih Sejuta cuy Sticknya sejuta dua ratus Stick biasa Sticknya bongkar pasang Yang gue bilang tuh yang bisa dicopot Ini analognya Tiga setengah juta Lah bujuk Udah gitu Keluarin lagi dia PSP Oh Sony ada PSP bang PSP baru Kagak bukan PlayStation Portable PlayStation Portal Dimana lumayan harus pake internet Dan kemarin temen gue dari Bang Indra ya Dari Indra Tech Life I Tech Life maksud gue Dia nyobain main pake Apa Telkomsel Ya macet-macet gitu kan ya Karena ya emang harus yang Speed internet yang kenceng Ya jadi deh itu PS Portal tuh bisa main online dimana-mana Tapi tetep harus punya PS5 juga Jadi lu harus beli PS5 juga Harus beli PS Portal juga Berapa yang coba lu tebak harganya? 5 setengah juta Lah bujuk Tambahin sejuta dapet PS5-nya Dan tebak Berapa harga ini? Steam Deck Berapa yang coba sekarang? Udah ada yang jual 5 setengah juta 6 juta Gue liat di Tokopedia ya Jadi orang-orang gak Beli PS Portal Beli Steam Deck Gue main Steam Deck Literally full Full game Right in here man Portable The graphic is Good Gue main Hogwarts Legacy Kemarin disini Bagus banget pak Tapi ya itulah ya No comment lah Jadi sayangnya ya itulah Kalau mana ya Apa-apa mahal Tapi kalo bagi kamu duit Is not a problem Maka yaudah Gak jadi problem Tapi ya kalo Untuk para kau benang-bening Seperti saya Ya untuk harga sih ya Lebih sedikit mahal Gitu ya Dan juga harga langganan Naik terus ya PS Plus naik 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 Udah gitu pake bikin banyak lah ya Ada PS Plus ini Ana ini Aduh Harga gamenya Harga gamenya Buset dah sejutaan Ya Sebagai orang yang juga Gamer di segala Macam konsol dan PC Dan semua-semua ya Makanya gue sangat mencintai Papa Gaben Nih Apalagi sekarang lagi Mau Winter Sale kan Nih Satu ini nih Kenapa gue coba Kenapa menurut gue amazing Ya karena Steam murah-murah banget pak Pokoknya gampang ya Buat lo lupa ada yang misalnya Cuman beli PS doang selama ini Atau lo cuman Ya gak pernah main Steam lah Ibaratnya Gak pernah di Steam Which is why Gitu ya Di Steam itu pak Harga gamenya setengahnya pak Setengahnya literally Kemarin ada game baru keluar Gue lupa namanya Di PS tuh sejuta Di Steam 500 ribu Setengahnya literally Gitu loh Ya jadi ya Itu lah ya Kekurangannya Harus dibahas Mohon maaf Karena kita mau gak mau jadi bandingin dong Amai yang Xbox lah Amai yang Steam Yang main di PC Dan yang paling mahal di PS5 Apapun hal sana ya Tapi emang ya Ya emang lebih mahal Harga-harga gamenya Jadi ini Buat temen-temen Ini juga Karena banyak yang nanya Bang Nanti kalo gue beli PS5 Harga gamenya berapa aneh? Apakah gue mampu Sementara beli PS5 nya nya Gue empat-empatan Gitu kan ya Makanya gue bahas Takutnya lo udah Beli PS5 nya yang nabung 6 juta Kaget ngeliat gamenya juga Harganya 1 jutaan Ya Jadi itu harus temen-temen pikirin juga Gitu kan ya Dah Itu aja sih Jadi sebenernya kelemahan PS5 Bagi gue ya cuman harganya aja sih Harganya Ya mungkin karena itu gue udah mulai bandingin sama Steam Segala macem Karena gue sekarang udah main Mostly Sekarang hampir Hampir gue setiap main game sekarang Udah langsung belinya di Steam 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 deck Main portable gitu kan ya Makanya yang gue keluhan adalah Kenapa Sony tidak bikin PlayStation Portable Aduh itu aja yang disayangin sih Tapi anyway Ya intinya gitu ya Oh ya kelemahannya tambah lagi deh Satu lagi 80% game yang rilis di PS5 Itu masih rilis di PS4 Ya mungkin itulah penyebab Banyak orang yang masih banyak nanya ke gue Bang Gue kalo punya PS4 Pro Worth it gak upgrade ke PS5 Ya karena 80% masih rilis juga Di konsol yang sebelumnya gitu ya Mungkin karena Ya banyak alasan lah ya Tapi ya kedepannya nih Yang gue liat sih Makin banyak game-game yang khusus udah mulai di PS5 doang gitu ya Makanya itulah yang mungkin bikin dia jadi worth it Dan pastinya Ya kelebih-kelebih lain Kayak retracing, grafik, segala macem PS5 Dan jangan lupa GTA 6 dimana rilisnya Gitu Gitu aja sih kalo gue Game-game baru disini Udah gak mungkin lagi di PS4 gak kuat pak Oke Guys Jadi Sebagai penutupan Kenapa Saya masih beli PS5 bang Kalo gue sih lebih ke Experience Dari pemain game Ya Ya sebenernya ini bisa dijawab juga sebagai Kenapa lu beli konsol ya Gak hanya PS5 ya Tapi ada momen-momen dimana Beberapa game yang Sangat lebih enjoy lagi kalo dimainin di sofa Selonjoran Depan TV Selonjoran di kasur Abis lu pulang kerja mungkin Capek Selonjoran di kasur Atau mau main ditemenin bini kali Kalo udah punya bini gitu kan ya Kayak game-game apa ya Banyak sih game-game yang gue main di depan bini ya Terus bini kayak Wah gila ya Game-game bagus banget gitu kan Ya itulah Dimana Apa ya Kayak main GTA Lu bisa retrace Witcher 3 Ya Remake Dibilangnya remake sama remaster ya Remaster lah ya Remasternya di Witcher 3 Di PS5 60 fps Lancar banget Indah sekali pak Udah gitu beberapa grafik juga Pake retracing kan Indah sekali Dan gue inget banget pertama kali gue beli PS5 Gue tuh ketagihan banget main cyberpunk Walaupun saat itu banyak banget bugs ya Bugsnya banyak banget Tapi gue tetep Dulu enjoy banget sama 2 game Karena Ceritanya sih Itu game lebih kecerita sih Dan itu Jadi experience main game-nya emang Ya Dan itu emang terasa sih Ya jadi maksudnya emang sesuai dengan yang Sony bilang ya Bahwa konsolnya dirinya emang fokus ke game to Ya emang terasa Ya Bagus banget gitu kan ya Makanya gue sangat Menyesal nih Kenapa Sony gak ada PlayStation Portable Hehehe Hehehe Paling halus power remaster 4 lah Tapi dengan library gue gitu loh Jadi gue bisa mainin library gue di itu Karena itu yang gue lakuin di Steam Deck Di Lenovo Legend gue Maksudnya gue main game Ya kan Game dengan library gue di Steam Gue main disitu Portable pak Ya Mungkin bagi sebagian dari kalian Ah saya tidak perlu butuh portable bang Jadi saya tidak terlalu mengharapkan ada PlayStation Portable Ya Ya Tapi bagi saya Dan banyak orang gue yakin ya Ya sekarang udah waktu semakin sedikit Kayak ntar nih tahun baru aja gue mau ke rumah pertua Kan pasti yang gue bawa apa? Portable Main Disitu kan gitu Ya Ya tapi intinya PS5 Itulah kelebihan dan kekurangannya Buat temen-temen yang masih suka bertanya Kalo misalnya saya live Atau di komen-komen suka saya bacain kan Bang gimana bang Apakah beli PS5 worth it untuk 2023 Jawabannya adalah worth it Dan akan semakin worth it gue bilang Justru Gue bilang nih Setelah pandemi ini Adalah era dimana Para developer baru Akhirnya mereka bener-bener fokus untuk ngisi game-game untuk yang Ya next gen konsol ini Termasuk salah satunya PS5 ya Kenapa yang gue bahas PS5 lagi-lagi Yang tadi di awal gue bilang Karena PS5 yang resmi Masuk di Indonesia Dibandingkan para-para lawannya ya Kayak Xbox ya Switch saja kan nggak resmi di Indonesia Jadi kalo misalnya konsolnya rusak atau kenapa-napa Paling nggak tukar ke toko gitu kan ya Kalo ini bener-bener pak Pegarang sih Sony Gitu kan ya Dan jangan lupa ya Buat kamu-kamu yang punya proyektor Tambahan aja di ending ya Lo bisa beli proyektor yang murah aja yang satu Nggak murah juga sih Satu setengah juta ya Yang paling murah Tapi maksudnya udah Satu setengah juta udah murah yang bisa bagus gitu Maksud gue untuk proyektor ya Main di dinding Kayak main di bioskop Gila ya kan Main spiderman apa di proyektor Wah cakep sih pak ya Itu salah satu juga ya Bisa jadi untuk anda pikirkan Jadi main game PC juga bisa sih Dari PC HDMI-nya colok ke proyektor gitu ya Tapi kan ribet kalo PC ya Kalo konsol kan lihat nih Hup bawa kemana-mana Enak gitu loh Apalagi portable Makanya bisa bawa kemana-mana Coba Sony 3 tahun kemudian lah Atau 4 tahun kemudian keluarin PS5 portable Wah Janji deh pasti meledak Boong aja kalo nggak laku loh PlayStation Portal aja lo bisa Lu blu lu PlayStation Portable Nggak mau bikin PlayStation Portal bikin Gue bingung banget kadang-kadang sama Sony Pas rapat itu Ada yang gamer nggak sih? Pas rapat itu loh Rapat di ruangan Sony-nya itu Eh yuk kita bikin PlayStation Portal yuk Siapa Yang punya ide bego itu Kenapa sih rapat itu nggak ada yang Eh Ngapain bikin portal? Bikin portable dong Gitu Tapi mungkin ya gue ngerti sih Karena udah susah sih Kalo Sony mau bersaing sekarang Mungkin Mungkin menurut mereka Mungkin terlambat mungkin ya Atau Kayak menelan ludah sendiri Karena Sony pernah bilang nggak mau bikin portable Apa Ya gitu lah ya Tapi anyway Itulah dia guys Guidance untuk PS5 ya Semoga bermanfaat Buat teman-teman sekalian ya Jadi Apakah kamu Pengen beli PS5 Setelah nonton video ini Atau akankah kamu Langsung Mohon sama Papa mama kamu Untuk beli PS5 Tapi jangan bilang habis nonton video gue Ya Nanti langsung mama kamu Oh gitu Karena nonton Tanah Ars Udah deh Nggak usah nonton Tanah Ars lagi Yaduh Oke guys Thank you Ya udah nonton video ini Sampai jumpa di Video-video Transgamer Indonesia yang berikutnya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video